Pemerintah Rusia menyampaikan ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan apabila Barat mencabut sanksi atas invasi ke Ukraina. Mereka meyakini apabila sanksi-sanksi tersebut dihapus dapat menurunkan harga energi dan juga pangan global. Menteri Keuangan Rusia Anton Sulianov mengatakan apabila sanksi atau pembatasan yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia dihapus, hal itu akan menyebabkan penurunan harga global untuk sumber daya energi dan bahan pangan. Ia dalam sebuah wawancara dengan surat kabar harian bisnis Rusia mengatakan bahwa berapa lama harga energi tetap tinggi akan tergantung pada dinamika ekonomi global dan juga durasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Ketika ditanya tentang apakah pencabutan sanksi dan pembatasan oleh Barat dan negara-negara lain terhadap Rusia akan menyebabkan pasar meredah dan juga menemukan keseimbangan, dia pun mengiakan hal tersebut. Menurut dia, hal itu akan berdampak pada harga bahan pangan, sumber daya energi, dan logistik atau semua barang dan jasa yang dikenai sanksi. Menurut Silvanov, Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di pasar energi dunia karena harga energi yang tinggi tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak suram. Ia pun menegaskan harga komoditas yang tinggi di dunia saat ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Ia juga mengatakan bahwa negara Barat ingin menghukum Rusia tetapi merekalah yang menghukum diri mereka sendiri. Bahkan dengan diskon minyak ural Rusia terhadap minyak brand, pihaknya menerima pendapatan minyak dan gas yang baik. Menurutnya, hukum penawaran dan permintaan yang sederhana pun berhasil. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!